Widih, kira-kira apa yang terjadi ya bila kita direkrut oleh kelompok vigilanteh untuk menghukum orang-orang yang bersalah? Hei hei hei, selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah serial yang berjudul Instinct. Serial berkisah mengenai seorang gadis bernama Prao yang diperankan oleh Pat Chayanit Chansangavets. Pada suatu malam, dirinya diculik oleh sekelompok orang bertopeng binatang yang menyeramkan. Ternyata, tujuan mereka adalah untuk merekrut dirinya untuk masuk ke dalam kelompok yang dipimpin oleh Ben yang diperankan oleh Pai Dawerit Chulasapia. Kelompok yang sekarang beranggantakan lima orang, yakni Prao, Kiu, Joe, Dream, dan Ben, ternyata adalah kelompok vigilanteh yang bertujuan untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan, seperti pemerkosa ataupun pembunuh. Awalnya aksi mereka itu cukup aman dan menyenangkan bagi mereka, sampai pada saat mereka terlibat sebuah kasus penculikan atau hilangnya tunawisma yang ternyata membawa mereka ke dalam pusaran kegiatan sebuah organisasi yang berbahaya dan mematikan. Kira-kira siapa ya dibalik penculikan tersebut? Sebagai awal nih, serial ini mempunyai adegan gore yang cukup keras, seperti proses menghukum pemerkosa dengan memasukkan benda yang besar, selain itu adegan menguliti wajah, mengambil silikon, dan adegan-adegan kekerasan lainnya. Hal ini mungkin menyebabkan bagi beberapa orang tidak bisa menontonnya. Kembali ke serial ini, dari prenes cerita, awalnya terlihat seperti sederhana, yakni mengenai sekelompok vigilanteh yang menghukum jahat. Namun ternyata, dengan berjalanan cerita, tidak akan dibawa ke suatu misteri yang lebih besar dan rumit, seperti organisasi yang berbahaya tersebut, juga asal-muasal dari kelompok yang dibawa asuhan band. Walau serial ini cukup seru, namun bukan berarti sempurna. Kekurangan yang saya rasakan adalah paste dari serial ini, di mana episode-episode awal terkesan lambat dan agak pertele-tele, dan menjelang akhir malah terasa terburu-buru. Padahal, mungkin saja ya, bisa dibuat episode-episode awal itu menangani beberapa kasus dulu, baru masuk ke kasus besar atau kasus yang utamanya. Tapi secara keseluruhan, menurut saya tidak terlalu mengganggu jalannya serial. Saya pribadi mengharapkan dibuatkan prequel untuk serial ini. Prequel yang berisikan asal-usul pembentukan kelompok bertopeng dan juga organisasi yang melakukan percobaan terhadap manusia tersebut, pasti menarik menurut saya. Well, overall, serial ini cukup keren untuk diikuti, dan ingat, ini tidak untuk semua umur ya. Oke deh, saya rasa sekian dulu bahasan episode kali ini. Sampai jumpa di episode-episode lainnya, tentunya dengan tema yang berbeda. See you!